Intro Oke balik lagi di channel saya Seperti biasa kita masih bahas jam tangan Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Buat kalian yang sudah komen, subscribe Dan juga share video-video saya Dan langsung aja kita unboxing Jam tangan kali ini Jam tangan kali ini spesial Karena cukup bersedihara Langsung aja kita ke barangnya Oke sebelum kita unboxing jam tangan ini Saya ingin ceritakan sedikit sejarah dari Jam tangan ini, jadi jam tangan ini Adalah salah satu jam diver Yang cukup bersejarah Dan ini merupakan salah satu kolektor item Atau item yang harus dimiliki oleh Para kolektor Seiko Dan apa jamnya? Langsung aja kita Unboxing Sudah ada boxnya disini Jadi jam tangan ini tidak saya beli dengan Baru ya Jam tangan ini saya beli second Di salah satu marketplace di Indonesia Dan seperti ini penampakan boxnya Tidak ada yang spesial ya Jadi dari boxnya Masih sama dengan Seiko-Seiko yang lain Oke langsung aja kita Buka boxnya Oke Sudah kelihatan ya Ini adalah Box dari jam tangannya Terbuat dari plastik Dan ada emblem Seiko disini Oke Kita pisahkan dengan kardusnya Oke Jadi jam tangan ini adalah Jam tangan Berpenggerak mesin 7S26 Dan sangat populer Sudah berusia 20 tahun juga Sejak pertama kali diproduksi Dan ini merupakan Jam tangan diver Yang dulunya Affordable Tapi sekarang harganya Sudah semakin naik Tapi tetap jam tangan ini Jam tangan yang paling versatile Buat para kolektor Langsung aja kita Isi dari box ini Langsung aja kita buka Dan inilah Seiko SKX 009 Atau Ada juga yang versi 007 Ini adalah versi yang Pepsi 009 Seperti ini penampakannya Seperti biasa Kita dapat Buku panduan Yang penting Dan gak akan Pernah dibaca ya Langsung kita taruh Di samping Dan juga kita dapat Warranty instruction Dan juga Setelahnya Kartu garansi Dari Seiko Gak ada yang spesial Dari kartu garansinya Langsung aja kita pinggirkan dulu Dan inilah Yang spesial Yaitu Seiko SKX 009 Kalau kalian lihat Di channel-channel Youtube Reviewer jam tangan Tentu kalian Tidak asin dengan Jam tangan Seiko ini Jadi dia adalah Salah satu varian Seiko Diver Yang sudah Berpredikat ISO 9001 Dia sudah Bisa digunakan Untuk menyelam Di kedalaman 200 meter Bisa dilihat Di dialnya Dan ini adalah Versi SKX 009 K2 Atau Dengan Bracelet Jepilin Ada juga yang Dengan bracelet Atau strap Rubber Langsung aja Kita Buka dari Bantalannya Seperti ini Penampakan dari Psycho SKX Psycho SKX Karena dia Jump Diver Tentu aja Dia punya Bezel Unidirectional Yang bisa diputar Satu arah Searah Seperti ini Dan dia sudah ada Lumia ya Disini ya Atau dia bisa Menyala dalam gelap Jadi kalau kita Matikan lampu Dia akan Menyala hijau Dan crownnya Ada di posisi Jam 4 Dan dia sudah Scroll down Jadi kalau kalian Ingin Mengatur Waktu yang Di dalam Kalian harus Memutar dulu Ke kiri Atau Terus Baru Kalian Tarik Crownnya Baru bisa Diset Seperti ini Begitu juga Mengembalikannya Sama kalian juga Harus menekannya dulu Set Kemudian Diputar Searah Jarum jam Untuk Mengencangkannya Seperti ini Dia sudah Dilengkapi dengan Day and date Kemudian Dialnya seperti ini Kemudian di belakang Ada yang spesial Karena dia Jump Diver Dia sudah disematkan Emblem tsunami Disini Jadi Buat kalian yang belum tau Jadi emblem tsunami Ini adalah emblem Yang disematkan Pada seri-seri Saiko Untuk yang buatan Di atas tahun 96 Seperti ini Oke Kalau braceletnya Jujur aja Saya kurang suka Dengan materialnya Karena dia terlihat Murah Dan Dia bukan Yang quick release ya Dia Harus Di Klik Seperti ini Terus Dia Ada penguninya Disini Jadi Kalau buka Cukup susah ya Untuk yang model Seperti ini Saya lebih suka yang Quick release Yang seperti yang saya pakai Di SARB 033 Tinggal tekan Masukkan Tekan Masukkan Seperti ini Oke Seperti ini Penampakannya Dan Buat kalian Yang baru mulai Koleksi jam tangan Seiko Mungkin Ini adalah Jam yang Mungkin bisa Jadi alternatif Pertama kali Kalian yang ingin Beli Seiko Seperti ini Penampakannya Dan juga Selain itu Jam tangan ini Juga punya Signature dari Seiko ya Kalau menurut saya Signature dari Seiko Adalah Crown yang ditaruh Jadi jam 4 Seperti ini Tidak usah Malam lagi Langsung Kita Works on Oke Berpenggerak Mesin Kaliber 7S 26 Memang Sudah old school Sekali Tapi Beberapa orang Berpendapat Bahwa mesin ini Adalah mesin yang paling Reliable Dan Paling tahan lama Tapi saya juga Belum tahu Karena saya baru Pegang produk ini Baru beberapa hari ya Seperti ini Penampakannya Oke Oke Cukup sekian review Dan unboxing Kali ini Dan buat kalian Jangan lupa Subscribe Comment Dan juga Like video-video saya Dan tunggu Jam tangan Apa yang mau kita Unboxing lagi Kalau kalian punya saran Silahkan tulis di kolom komentar Dan Terima kasih Sudah menyaksikan video ini Terima kasih selamat menikmati